Ketua TPPKK Kota dan Pasar, Edo Ayus Yeli Dharma Bujaya Mantra menyampaikan penerapan protokol kesehatan di lingkungan keluarga penting dilakukan demi menekan tren penularan COVID-19 di tingkat kluster keluarga. Masyarakat dihimbau untuk membiasakan membersihkan diri atau mandi sepulang dari bekerja atau beraktivitas di luar rumah. Sebelum melakukan interaksi dengan anggota keluarga lainnya, hal ini harus dibiasakan terutama bila keluarga memiliki manula atau balita yang sangat rentan terkena penularan COVID-19. Protokol kesehatan di dalam keluarga itu juga sangat penting ya, karena seperti kita ketahui bahwa tren penularan COVID-19 saat ini itu ada tren penyebaran melalui kluster keluarga. Apalagi kita ketahui di dalam keluarga itu ada kelompok-kelompok rentan itu seperti lansia dan juga balita itu sangat rentan. Jadi kami menghimbau kepada orang tua, ayah, ibu atau siapapun yang melakukan aktivitas di luar atau bekerja di luar rumah. Itu hal yang sangat diperhatikan adalah ketika mereka baru datang dari bekerja, sebelum kita mulai berinteraksi dengan keluarga lainnya, saya harapkan orang tua atau siapapun yang bekerja di luar rumah itu mulai membersihkan diri mereka dulu, kemudian setelah berasa bersih seperti mandi, cuci tangan, bersih-bersih lah ya, kemudian baru melakukan interaksi dengan keluarganya mereka. Karena sekarang cenderung ya, penyebaran sekarang ini ada kecenderungan penyebaran melalui kluster keluarga. Di samping itu jika terdapat anggota keluarga yang sakit, masker harus selalu dikenakan saat berinteraksi. Kluster keluarga harus menjadi perhatian bersama jika satu saja terpapar di lingkungan keluarga dan protokol kesehatan diabeikan seluruh anggota keluarga berisiko tertular COVID-19. Juliana Balitivi Terima kasih telah menonton!